Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, harganya semuanya murah, itu Imam Mahdi. Ya, cuma yang paling ngeri Pak itu riwayat yang paling kuat itu 7 juta. Suhanallah. Setelah itu apa? Turun Dajjal Pak. Turun Dajjal. Dajjal itu turun di muka bumi gak lama cuma 40 hari Pak. Dajjal itu cuma 40 hari Pak gak lama dia. Tapi walaupun 40 hari Pak tidak ada benua, tidak ada negara, tidak ada desa yang tidak diinjak oleh siapa? Dajjal. Tarinya cepat Pak, walaupun tubuhnya mudah. Bapak jangan ngira Dajjal itu gede badannya. Kecil dia badannya Pak. Lebih gede badan saya Pak. Subhanallah. Tapi pundak yang satu dengan pundak yang lain berbeda dia. Namun dia punya kesaktian. Jalannya cepat Pak. Dia bisa perlihatkan apa itu syurga-syurga imitasi. Dia bisa perlihatkan mobil-mobil mewah, rumah-rumah mewah yang mau bergabung dengan dia dikasih. Kenapa Dajjal punya kesaktian Pak. Dajjal itu punya kesaktian. Dajjal itu salah satu keturunan Adam AS. Cuma lahir dengan tubuh yang seperti itu. Terjadilah keminderan yang luar biasa. Hingga dia melarikan diri. Lalu diajarkan oleh seorang kakek tua Pak. Ditarbiah. Ditarbiah sehingga menjadi orang baik. Namun tetap Pak. Dia tetap minder. Akhirnya apa? Dia melemparkan dirinya ke laut. Pada saat itulah Allah memutus Jibril. Anak muda, anak ini, anak kecil ini ajarin. Sehingga diajari oleh Jibril Dajjal ini Pak. Kalimat-kalimat Tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad sudah ada Pak. Dari pelajaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Diajari oleh Jibril Pak. Sehingga Dajjal itu menjadi laki-laki yang bertauhid. Selesai itu Pak, Dajjal diajari oleh Dijil. Diajari oleh Jibril AS. Tinta yang digunakan oleh Jibril AS mengajari Dajjal tertinggal. Tinta itu tertinggal. Tinta ajaib atau sebut dengan tinta emas. Bahasanya Hebrul Zahab. Tinta emas yang dipakai oleh Jibril AS mengajari Dajjal itu tertinggal. Akhirnya Jibril ke langit. Tinta tersebut diminum oleh Dajjal. Dari situlah Dajjal punya kesaktian Pak. Jadi tinta yang ditulis La ilaha illallah Muhammad. Diminum oleh Dajjal, Dajjal jadi sakti itu Pak. Tapi kesaktiannya dia salah gunakan. Subhanallah. Bapak gak mau belajar La ilaha illallah Muhammad. Jadi orang sakti itu Pak. Akhirnya Dajjal punya kesaktian itu Pak. Karena punya kesaktian. Dia merasa sombong. Dia merasa arogan. Dia merasa angkuh. Kenapa dia berkeliaran di seluruh laut Pak? Oh rupanya aku sakti ya. Bisa berenang begitu cepat. Bisa lari begitu cepat. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus malaikat-malaikat hebat. Rantai Dajjal. Rantai Dajjal. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus Jibril. Beritahu kepada Adam. Agar dia menceritakan kepada anak cucunya. Akan datang nanti seorang anak muda yang beda fisiknya. Yang tertulis pada jidatnya kalimat kafaro. Yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Beritahu oleh Adam kepada anak cucunya. Akan datang Dajjal nanti di akhir zaman. Sebagai fitnah terbesar. Karena itu tidak ada Nabi yang tidak menceritakan Pak. Ketika dia membawa risalah ke Nabiannya. Kecuali salah satu ajarannya dia akan menceritakan. Hei hati-hati akan datang Dajjal. Begitu pun Nabi Idris. Begitu pun Hud. Begitu pun Nuh Pak. Begitu pun Ibrahim. Subhanallah. Begitu pun siapa? Ismail. Kemudian Ishaq. Ya'qub. Musa. Haruf. Shu'ib. Kemudian Yus. Sulaiman. Dawud Pak. Zakaria. Ilyas. Ilyasa. Ishaq. Dan Ishaq. Hingga Nabi kita Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam Pak. Menceritakan akan datangnya Dajjal. Itu Pak. Subhanallah. Imam Mahdi hanya tidak mampu Pak. Melawan siapa? Dajjal. Itu sebabnya Bapak Ibu. Kenapa kita disunnahkan setiap Jumat. Baca surat Al-Kahfi. Bahkan kata Nabi kau hafalkan 10 ayat. Rumahmu tidak bisa disentuh Dajjal. Apakah ayat ke-10 dari surat Al-Kahfi Pak? Ith awan fitsyatu ilal Al-Kahfi. Faqalu rabbana atina min ladunkar rahmatan. Wahayyik lana min amrina rawshada. Kau hafal 10 ayat. Rumahmu tidak bisa disentuh Dajjal. 10 ayat bagaimana kalau kita hafal Pak? 110 ayat surat Al-Kahfi. Bahkan bagaimana kalau kita hafal Quran Pak? Jadi jangankan rumah kita jahasan kita Pak. Tidak bisa disentuh Dajjal. Dajjal itu makhluk Allah yang paling bengis Pak. Tidak ada yang lebih jahat dari Dajjal. Artinya Pak kalau kita di alam kubur Pak. Kita hafal Quran. Tidak perlu jauh-jauh lah. 10 ayat surat Al-Kahfi Pak. Maka malaikat-malaikat yang bengis itu Pak. Yang akan menyiksa kita. Itu tidak mampu. Kenapa Dajjal saja yang lebih bengis. Tidak bisa masuk ke rumah kita. Apalagi mahluk Allah yang lain. Yang level kebengisannya di bawah Dajjal. Subhanallah. Bapak tiba di kuburan. Orang lain pulang ke rumah masing-masing. Kita baru paham bahwa kita sudah wafat Pak. Bumi gelap. Ya. Kuburan gelap dan sempit Pak. Maka yang akan membantu kita. Menerangi kuburan. Melapangkan kuburan. Hanya Al-Quran. Ja'al-Quranu hujjatu. Al-Quran itu akan datang. Itu menjadi hujjah kita. Engkau diwafatkan. Akan dihitung. Berapa ayat yang kau baca. Berapa kali kita khatam Quran Pak. Subhanallah. Harusnya kita yang rajin baca Quran. Bapak ibu. Apalagi yang hafiz itu ya. Ya. Rumahnya aja. Engkak bisa disentuh danjah. Apalagi. Kalau hafal 11 ayat. Hafal surat Al-Kafi. Hafal Quran Pak. Maka nyamanlah di kuburan. Dajjal wafat ketika Nabi Isa turun Pak. Turunnya subuh. Di ayat ini. Ketika Imam Mahdi mengatakan. Solilana. Silahkan imami kami. Wahai Isa A. Jangan. Kau pemimpin umat ini. Allah muliakan umat ini. Oleh kalian. Timpinlah salat kami. Aku gak lagi sebagai Nabi itu Pak. Nabi Isa turun. Dajjal lari Pak. Ya. Dajjal lari ketakutan itu Pak. Ya. Terbirit-birit. Hingga badannya meleleh itu Pak. Tapi setelah itu. Datang apa? Ya'juj ma'juj Pak. Subhanallah. Jumlah Ya'juj ma'juj. Tidak terbatas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jumlah Ya'juj ma'juj. Sama dengan jumlah jin dan iblis itu Pak. Ya. Ya'juj ma'juj. Beranak. Ya. Tidak pernah mati Pak. Kayak zombie dia. Ya. Kalau Dajjal. Dia. Dia. Akan membunuh. Ya. Akan menyiksa siapapun yang tidak beriman kepada dia. Kalau Ya'juj ma'juj Pak. Enggak peduli. Ya. Pokoknya. Kalau Anda bukan kelompok kami. Kami bunuh. Mau iman. Mau tidak. Paham gak Pak. Jadi lebih jahat mana nih Pak. Ya'juj ma'juj. Ya. Kita. Dajjal. Anda Tuhan kami. Oh selesai itu Pak urusan. Maka akan dikasih rumah palsu. Rumah palsu. Surga palsu itu Pak. Jadi tujuh tahun itu adalah masa. Buster keimanan Pak. Enggak. Masa tujuh tahun. Masa Imam Mahdi itu. Buster keimanan. Buster ketauhidan itu Pak. Mampu enggak selama dibuster. Ya tujuh tahun. Oleh Allah SWT pada masa Imam Mahdi. Nanti iman kita head to head dengan dajjal. Mampu enggak tujuh Pak. Ternyata banyak yang enggak mampu Pak. Padahal sudah dibuster tujuh Pak. Imannya tujuh Pak. Subhanallah. Maka orang-orang munafik tujuh Pak. Oh. Berguguran. Gabung dengan siapa? Gabung dengan dajjal. Mereka nanti menyesal ketika Isa turun. Ya ternyata dajjal itu apa yang dia janjikan. Hanya kepalsuan sahaja tujuh Pak. Hanya kebohongan sahaja. Kedustaan sahaja. Maka disitulah kalau yang umurnya panjang ngeri. Betul tujuh Pak. Lalu ya juj majuj hadir Pak. Kalau dajjal anda beriman seolah-olah. Diselamatkan tujuh Pak. Padahal tidak. Tapi kalau ya juj majuj. Selama anda bukan kelompok kami. Bukan ya juj majuj. Maka anda kami makan tujuh Pak. Dihabisi tujuh Pak. Itu kayak zombie. Sampai umat Islam ketika itu jumlahnya tidak banyak Pak. Ada yang mengatakan 250. Ada yang mengatakan cuma 50 orang yang tersisa Pak. Imam Mahdi dan Nabi Isa AS itu yang tersisa dalam riwayat cuma 250. Yang lain kemana? Wafat dan syahid. Ada yang mengatakan 50. Yang 50 ini selamat. Kemudian apa itu? Lari menyelamatkan diri kemana? Ke Bukit Sinai. Tempat yang lebih tinggi itu Pak. Kenapa? Karena zombie ya juj maju. Dia tidak bisa naik ke tempat yang lebih tinggi itu Pak. Sebahanallah. Itu sebabnya sunnah Nabi. Kenapa kalau hijrah itu Nabi selalu melewati gunung itu Pak. Karena ya juj maju. Dia tidak bisa ke tempat yang lebih tinggi. Begitu. Kalaupun dia naik di sambar petir. Dia naik di sambar petir. Subhanallah. Hari ini Pak mereka ngebolongi benteng yang dibangun oleh siapa? Benteng yang dibangun oleh Zulkarnay. Di mana posisinya? Di timur. Antara Ukraina dengan Rusia Pak. Kalau kita nengok riwayat yang soal itu Pak. Makanya ngeri Pak. Hari ini Ukraina lagi diserang sama siapa ini Pak? Rusia. Subhanallah. Ini tanda-tanda hari kiamat. Jangan-jangan bocor benteng Pak. Itulah jeda antara alam ya juj maju dengan alam kita Pak. Ya. Kalau benteng itu bocor. Sebetulnya mereka benteng itu tinggi sekali. Lebarnya 100 meter itu Pak. Itu mereka sebetulnya satu dengan yang lain saling apa itu? Naik. Bapak tahu kalau 17 Agustus ada orang naik apa itu? Oh naik tanjat pinang itu Pak. Ya yang satu naik ke mana itu? Ke pundaknya. Kemudian naik lagi, naik lagi, naik lagi. Itu mereka hampir lewat. Ketika hampir lewat Allah kirim petir. Jeleger. Jatuh. Jeleger. Subhanallah. Tapi mereka ketika mendengar itu Pak. Dajjal mati Pak. Oh. Maka dia akan menggantikan posisi Dajjal. Sebagai makhluk yang bengis itu Pak. Subhanallah. Kalau ada orang masuk Islam. Karena melihat Dajjal Pak. Siapa dia? Tamim Ad-Dari. Seorang Nasrani ahli Injil Pak. Pesawatnya terdampar di laut Syam. Ya. Hingga dia melihat makhluk namanya. Apa itu. Jasyus itu Pak ya. Yang semua dari kepala. Sampai kakinya rambut. Ketakutan dia. Kok pergi ke lubang sebelah. Ternyata Dajjal Pak. Sedang dirantai kakinya. Sedang dirantai tangannya itu Pak. Disatu. Ditanya. Itu Nabi terakhir-akhir zaman. Sudah ada belum di Madinah. Kata Tamim Ad-Dari. Apakah yang ada maksud Muhammad? Iya. Iya. Apakah dia sudah ada di Madinah? Sudah. Berarti sebentar lagi saya keluar. Jadi pada masa Nabi saja Dajjal mengatakan apa? Kalau Muhammad sudah ada di Madinah. Sebentar lagi aku keluar. Sekarang ketika Nabi datang di Madinah. Jangan hari ini Pak. Berapa tahun Pak? 1.443 tahun Pak. Sudah lama Pak. Jangan-jangan nih. Rantai Dajjal ini cuma tinggal. Satu lagi yang belum terlepas itu Pak. Tangannya sudah terlepas. Tinggal apa nih? Kaki jangan-jangan. Itu Nabi akhir zaman. Sudah tiba belum di Madinah. Apakah yang ada maksud Muhammad? Iya. Kalau demikian sudah. Subhanallah. Itu sungai Tiberias. Sudah surut belum airnya. Belum sudah. Bapak pernah melihat sungai Tiberias? Siapa yang pernah ke Aksa? Pernah mampir nggak? Harusnya bisa mampir. Ada airnya nggak Pak? Sedikit lagi Pak. Allahu akbar. Allahu akbar. Jangan atau biaya. Ketika Sarah Tiberias. Dikani Tiberias. Jangan pulang?